Saudara Litbang Kompas mengadakan survei untuk mengukur militansi simpatisan bakal calon presiden. Survei ini sepeduhnya didanai harian Kompas. Hasilnya militansi simpatisan bakal calon presiden Anies Baswedan tertinggi dibandingkan simpatisan dua baca pres lain. Jumlahnya mencapai 21,4 persen simpatisan Anies berperan aktif atau militan untuk memenangkan bakal capres mereka. Secara umum simpatisan pemilih baca pres lebih memposisikan diri sebagai pemilih pasif. Sebagian besar dari mereka enggan melibatkan diri secara aktif dalam dinamika pemenangan sosok yang didukungnya. Hanya sebagian kecil yang mengambil posisi sebaliknya yaitu menjadi barisan pendukung militan. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas, hasilnya simpatisan baca pres Anies Baswedan paling militan dibandingkan simpatisan Ganjar dan Prabowo. Survei Litbang Kompas dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas. Dan saudara hasil survei berkala Litbang Kompas periode Agustus 2023 ini untuk mengukur sejauh mana pemilih berminat mengampanyakan bakal calon presiden pilihannya. Survei menggunakan empat pertanyaan kepada simpatisan tiga bakal calon presiden. Kita simak data lengkapnya yang pertama yaitu dari aspek menyebarkan informasi untuk mempengaruhi orang lain agar memilih baca pres pilihan Anda melalui medsos. Lalu yang berikutnya yang kedua aspek menghadiri acara-acara relawan baca pres. Kita lihat aspek selanjutnya yaitu membujuk orang lain untuk memilih baca pres pilihan Anda secara langsung. Dan yang terakhir aspeknya adalah ikut berdonasi untuk kepentingan pemenangan baca pres pilihan Anda. Dari keempat aspek ini ternyata kita lihat hasilnya pemilih Anies ternyata menjawab aspek sebanyak 21 lebih besar dibandingkan pemilih Ganjar dan Pranowo yaitu sebesar sebanyak 21,3 persen. Dan ini adalah hasil rata-rata yang kami ambil dari sumber Lidbang Kompas yaitu yang menjawab ya sebanyak 14,2 persen sementara yang menjawab tidak sebanyak 85,8 persen. Dan militansi simpatisan bakal capres ini ternyata untuk pemilih Anies Baswedan ada tiga aspek yang mendominasi yaitu sosialisasi, advokasi, donasi. Sementara untuk Prabowo dan Ganjar Pranowo yaitu untuk kegiatan pertemuan relawan. Dan saudara dari hasil survei terhadap simpatisan dari keempat aspek temuan Lidbang Kompas ini memperlihatkan bahwa tingkat militansi pemilih Anies paling tinggi pada tiga aspek. Terima kasih. Terima kasih.